Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali channel informasi pertanian mengulas tentang pertumbuhan labu di umur 25 hari setelah tanam jadi seperti inilah untuk perkembangan labu suprema yang saya tanam di saat ini jadi untuk pertumbuhan labu labu ini sudah berusia sekitar 25 hari setelah tanam nah disini terlihat juga pertumbuhan yang kurang maksimal ini disebabkan karena hama ataupun jenis penyakit yang menyerang daun labu tersebut jadi untuk pertumbuhan yang normal seperti ini ya menurut saya ini menjalar kurang lebih sekitar 50 cm dari panggal batang jadi sudah terlihat agak panjang untuk pertumbuhan labu ini saya tanam dengan jarak lebar kurang lebih 2 meter ya antara baris seperti ini jadi ini kira-kira 2 meter antara tanaman 1 dengan tanaman yang lain dan untuk antara baris ini kurang lebih 4 meter itu ada disana jadi ini sudah terlihat pertumbuhan sudah rata menjalar meskipun beberapa ini juga masih terlihat kerdil maupun kosong karena terkena hama jadi disini sudah terlihat meskipun hanya sekilas untuk dedaunan ini terlihat berlubang ini disebabkan oleh hama yaitu hama kumbang merah oke sahabat tani mengulas tentang budidaya labu tentunya labu ini saya tanam dengan benih supreme kema F1 dari cap kanah merah menurut saya untuk berbudidaya labu seperti ini sangatlah mudah diterapkan terutama untuk sahabat tani yang bertanam labu jadi untuk perkembangan labu ini sengaja tidak saya lakukan pruning ataupun pemangkasan pucuk tujuannya apa di saat ini adalah penanaman untuk pemanenan di saat nanti sebelum bulan puasa jadi untuk penanaman dengan cara tidak dipotong ini terlihat nanti buah yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak akan tetapi lebih besar jadi menurut penelan saya untuk berbudidaya labu ini jika dipotong pucuk ataupun dilakukan pruning di waktu pertumbuhan awal itu nanti hasilnya agak kecil namun buah yang dihasilkan itu banyak jadi ini rencana nanti setelah ada bakal buah ini akan saya sisakan untuk perbatang ini hanya 3 buah ataupun 4 buah saja jadi sisanya perlu dibuang jadi untuk penanaman ini tanpa olalahan ini saya tanam di lokasi hamparan oke sahabat tani simak dan dukung terus channel informasi pertanian agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi disini saya seorang petani biasa tentunya dalam video-video yang saya bagikan adalah video hasil karya saya sendiri dan inilah lapacara penerapan untuk berbudidaya labu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati